Ajak mereka untuk ke lokasi pengungsian, lokasinya tidak jauh dari situ Ini semua kita lakukan di semua tempat Dan kalau tetap bertahan ya kita siapkan makanan ya Karena yang penting adalah pasokan kebutuhannya terpenuhi Dan Pemprov DKI Halo Sobat Inspirasi News Setelah dibully habis-habisan di media sosial oleh para pengkritiknya Anies Baswedan kini menjadi trending topic Namun trending topic itu isinya pembelaan dan dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Dukungan pertama datang dari Alini Yoana Tang Seorang aktivis berdarah Tionghoa Dia mengatakan cebong pada menyerang Anies karena banjir Menurut saya banjir di Jakarta itu mudah diatasi jika Anies jadi presiden Sambil dia menunjukkan data dari berbagai media Tahun 2012 Wali kota Solo, Jokowi Mengatakan kelihatannya gak sulit-sulit amat Atasi macet dan banjir Jakarta Kemudian pada 2014 saat Jokowi jadi Gubernur DKI Dia mengatakan Macet dan banjir lebih mudah diatasi jika jadi presiden Dan kemudian di 2019 saat Jokowi sudah jadi presiden Dalam sebuah berita dari CNN Indonesia Jokowi mengatakan banjir Jakarta jadi satu alasan Jokowi pindahkan ibu kota Kemudian dukungan juga datang dari Diyah Suwarno Dia mengatakan Kata Bung Roki Pak Anies lagi magang jadi presiden Sambil memposting sebuah meme yang bertuliskan Bogor banjir mention Anies Bekasi banjir mention Anies Depok banjir mention Anies Tangerang banjir mention Anies Tol Cipali mention Anies Makin luas aja wilayah kerja Anies Gimana kalau sekalian aja Serain seluruh negara ini Biar Anies yang tanganin Tanggung Netizen lain yang bernama Novandi Mulyadi Juga memberi dukungan dengan mencuit Gak heran satu kolam ngeles terus Anies dicari-cari kesalahan sama cebong togok yang terkoon dirir Sambil dia memposting kumpulan kliping berita Soal banjir Dari Merdeka.com Banjir di Kelapa Gading Jokowi salahkan hujan dan air rob Kemudian dari OK News Jakarta di Kepung Banjir Ahok salahkan laut Kemudian dari Merdeka.com Banjir di Kemang Ahok salahkan gubernur DKI sebelumnya Dan Jakarta Banjir Jokowi salahkan pendahulunya Kemudian suara.com Banjir Jakarta sebelumnya Ahok salahkan rob Sekarang mompa Dan dalam kumparan Terkini Saat banjir besar melanda Jakarta Anies soal banjir Jakarta Kami tanggung jawab Tak salahkan siapapun Kemudian akun pahlawan kesiangan Memposting sebuah video banjir Yang terjadi di alun-alun kota Tegal Dia mengatakan Ini alun-alun kota Tegal Jadi bukan salah Pak Anies Ada juga akun calon jenazah Yang juga membela Anies Dengan mengatakan Beda kepala beda pemikiran Pernyataan gubernur DKI saat ini Anies Baswedan mengatakan Pemprov DKI siap ambil tanggung jawab Menolak lupa Menagih janji Jokowi yang mengatakan Macet dan banjir lebih mudah diatasi Jika jadi presiden Tak lupa dia juga Memposting pernyataan Pernyataan Anies Baswedan Yang menyatakan bahwa Aparat pemprov DKI terjun langsung Untuk membantu korban banjir Mereka sudah menyiapkan tenda-tenda pengungsian Yang tidak jauh dari lokasi banjir Namun jika warga menolak untuk pindah Ke tenda pengungsian Pemprov DKI tetap memberikan Pasokan makanan yang cukup Dan kebutuhan untuk korban yang tidak mau memungsi Ada selalu ada saja yang bersih kukuh Tapi tim kita di Cipinang Melayu ini Lebih dari 10 Kaperau karet Itu mendatangi rumah-rumah warga Mengajak mereka untuk Ke lokasi pengungsian Lokasinya tidak jauh dari situ Ini semua kita lakukan di semua tempat Dan kalau tetap bertahan Kita siapkan makanan Karena yang penting adalah Pasokan kebutuhannya terpenuhi Dan Pemprov DKI Jakarta Menyadari persis bahwa Kondisi ini terjadi Di wilayah Jabodetabek Seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden Dari Bogor, di Bekasi, di Tangerang Di Jakarta Dan kita mengambil sikap untuk Mengambil tanggung jawab Ada juga netizen Akal Sehat RG Fans Club Yang bergambar Roki Gerung Dia menulis Cebong mengatakan 500 miliar Dipangkas Anis Untuk penanganan banjir Bong, buta hati Tanyakan kejahe nyunjunganmu Utang 6,39 triliun Ke DKI Bagaimana? Otak mangkrak Perlu direkonstruksi Akun Amari mengatakan Banjir besar Jokowi kemana? Gubernur Jabar Cuman mantau Dari atas Pakai heli Gubernur Banten Entah kemana Hanya Pak Anis Yang turun Dan buat pernyataan Di publik Salima Putri Saliha Mengajak netizen Untuk membantu Menggaungkan ini Silahkan terus Counter narasi hoax Bazernya Kakak pembina Tentang Anis Dan Jakarta Tapi Jangan lupakan Daerah lain Yang sama-sama Terkena bencana Dan tidak terlihat Respon kepala daerahnya Banjir lebak Ini misal Yang padahal jauh Lebih parah Dari Jakarta Lebih parah Dari Jakarta Banjir lebak Ditetapkan KLB Dari CNBC Indonesia Dotcom Kemudian Berita dari Kompas Dotcom Yang menulis Ternyata Banjir ini Sudah Sejak Zaman Taruman Taruman Negara Berbagai upaya dilakukan Banyak pihak Untuk menyelesaikan Banjir Jakarta Sejak Zaman Taruman Negara Hingga Jokowi Ahok Dan Anis Baswedan Sedangkan Sedangkan akun D Undercorn Mercy Mengunggah Foto Hoax Yang diunggah oleh Salah satu Yang selalu Mekritik Adis Yakni Kader PSI Guntur Lombli Kurang dikelat Dari kakak pembina nih Makanya Salah data terus Tapi Pasukan Kodok Selalu punya Jaket Kebal Hukum Selama mereka Berada di Kubu Penguasa Tetap aman Selama Berada Di Pasukan Tait Dia Mengunggah Berita dari ID2DAY Yang mengatakan Pemkot Bogor Mengatakan Akun Adgun Romli Unggah Foto Hoax Anis Yang bersama Bima Memang Dalam unggahan itu Gunter Robli Mengatakan Cengar-cengir Selfie Di tengah Warga Kota Yang kebanjiran Nampak Anis Dan Bima Aria Foto Selfie Di tengah Seperti Bendungan Padahal Seperti Penjelasan Rudiana Dia menjelaskan Bahwa foto Itu diambil Saat Kunjungan Anis Ke Kota Bogor Pada 12 Februari 2018 Namun Akun Gun Romli Mengunggah Kembali Dengan Keterangan Cengar-cengir Selfie Di tengah Warga Jakarta Yang Kebanjiran Akun Siman Juntak Mengatakan Tidak Usah Anggap Ahok Lebih Mampu Soal Banjir Solusi Ciliwung Karyanya Tetap Diterjang Banjir 2020 Banjir Masuk Istana 0,5 Meter Di 2015 Juga Banjir Besar 54 Titik Dan Ribuan Rumah Terendam Awal 2017 Baik Jokowi Ahok Dan Anis Sebagai Gubernur Belum Ada Yang Berhasil Soal Ini Sambil Posting Berita Jakarta Banjir Di 54 Titik Ribuan Rumah Terendam 1,5 Meter Berita Di Tahun 2017 Setara Berita Di Tahun 2020 Daerah Normalisasi Ciliwung Era Hauk Tetap Diterjam Banjir Kemudian Akun Alexander Murphy Korban Banjir Setinggi 8 Meter Anis Anis Meski Begitu Buzzer RP Tetap Membulinya Sambil Menyertakan Berita Dari Gelora Dotco Yang Katakan Korban Banjir Setinggi 8 Meter Meluh Rituan Kamil Hanya Pantau Lewat Udara Ada Juga Netizen Yang Mengungkap Fakta Bahwa Akun Akun Yang Menyerang Anis Ternyata Tidak Berasal Dari Jakarta Tagar Yang Sempat Trending Lengserkan Anis Itu Ternyata Tidak Banyak Yang Dari Jakarta Tetapi Dari Penduduk Luar Jakarta Dalam Bukti Ini Tampak Bahwa Mereka Semua Yang Mentweet Lengserkan Anis Ternyata Dari Mojokerto Ada Sukabumi Makassar Badar Lampung Jogjakarta Bandung Ciamis Surakarta Bandung Indramayu Serta Jogjakarta Demikian Juga Ini Menurut Pendukung Anis Membuktikan Bahwa Tagar Lengserkan Anis Tidak Datang Dari Penduduk DKI Jakarta Apun Jings Mengatakan Jakarta Dukang Sip Demi Kip 50 Rupiah Dibagi 2 Dari 25 Rupiah Dari 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 Dari